Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan saya di channel Bond Weekend Sekarang kita masuk dalam sesi Belajar bareng dengan Neng Simpa Oke teman-teman Di dalam video kali ini saya ingin membahas Tentang TIU Materi pekerja dan waktu Jadi Ini lumayan sering ditanyain oleh kalian semua Tentang pekerja dan waktu Jadi berapa banyak sih Pekerja yang dibutuhkan Atau berapa banyak sih waktu yang dibutuhkan Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan Oke kita nanti bahas Secara tuntas Di video kali ini teman-teman Oke sebelum kita masuk ke kontennya Jangan lupa buat support selalu Bond Weekend, caranya klik like Tinggalkan komentar, serta subscribe Kalian harus subscribe Oke? Jadi teman-teman Pekerja dan waktu ini biasanya Masuk ke dalam TIU SKD CPNS Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya kalian Mempelajari materi pekerja dan waktu Oke kita langsung masuk aja Ke contoh soal latihannya Dan kalian bisa Tiapin alat hitung kalian Biar kita bisa belajar bareng-bareng Oke nomor satu Sebuah rumah Akan selesai dibangun Dalam waktu 50 hari Oleh 10 orang pekerja Jika pemilik rumah Ingin segera selesai Dalam waktu 20 hari Berapa jumlah pekerja yang diperlukan A. 16 B. 25 C. 2. 3 D. 17 E. 18 Nah soal tersebut Merupakan soal Perbandingan terbalik Dimana semakin cepat Waktu selesai Maka semakin banyak Orang yang diperlukan Teman-teman Jadi kita bisa lihat disini Kalau 50 hari Membutuhkan 10 pekerja Kalau 30 hari Berapa pekerja Jadi rumusnya Jumlah orang baru Sama dengan jumlah waktu lama Dibagi jumlah waktu baru Dikali jumlah orang lama Teman-teman Keterangan Jumlah orang baru Adalah jumlah pekerja Yang akan dicari Atau ditanyakan Jumlah orang lama Adalah jumlah pekerja sebelumnya Yaitu 10 pekerja Waktu lama Adalah waktu pekerjaan terdahulu Yaitu 50 hari Waktu baru adalah waktu pekerja yang baru Sama dengan 30 hari Kita bisa masukkan Angka-angka yang diperoleh dari soal Jadi jumlah orang baru Sama dengan 50 per 20 Dikali 10 Kita bisa kalikan dulu 50 dikali 10 Selanjutnya dibagi 20 Hasilnya 25 teman-teman Jadi jumlah orang yang diperlukan Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Dalam waktu 20 hari Yaitu 25 orang pekerja Jawabannya itu yang B Nomor 2 Suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh 8 pekerja Dalam waktu 30 hari Jika diasumsikan kecepatan setiap pekerja sama Maka 5 orang pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut Dalam waktu A 23 hari B 25 hari C 30 hari D 48 hari E 31 hari Jadi rumusnya Waktu baru sama dengan pekerja lama Per pekerja baru Dikali waktu lama Kita bisa masukkan Angka-angkanya Kita ambil dari soal Berarti pekerja lama itu 8 Per pekerja baru itu 5 Dikali waktu yang lama itu 30 Sama dengan 48 hari Teman-teman jawabannya Jadi yang D Nomor 3 Pekerjaan membangun sebuah warung Dapat diselesaikan oleh Pak Sul Kifli Dalam 60 hari Sementara Pak Sahlan Dapat menyelesaikannya Dalam 20 hari Jika mereka bekerja sama Maka waktu yang diperlukan untuk membangun warung adalah A 50 hari B 25 hari C 15 hari D 10 hari E 14 hari Karena kita sedang membicarakan pekerjaan Kecepatan disini berarti pekerjaan dibagi waktu Biasanya pekerjaan kita anggap bernilai 1 Kecuali hanya sebagian pekerjaan yang perlu dikerjakan Misalnya mengisi bak hingga setengah penuh Atau pekerjaan dilakukan berkali-kali Karena ini tuh Pekerjaannya tuh udah jelas Kayak misalnya membangun sebuah warung Berarti dia hanya menyelesaikan satu buah pekerjaan Yaitu membangun satu buah warung Jadi kita melambangkan Dan atau menganggap bernilai itu 1 teman-teman Terus karena Pak Sul Kifli Dapat membangun sebuah warung Dalam 60 hari Kita tulis kecepatan Pak Sul Kifli adalah 1 per 60 Ini berarti Pak Sul Kifli melakukan satu pekerjaan Yaitu membangun satu warung dalam 60 hari Karena Pak Sahlan bisa mengerjakan hal yang sama dalam 20 hari Maka kita tuliskan kecepatan Pak Sahlan adalah 1 banding 20 Jadi untuk soal di atas Ketika mereka bekerja sama Pak Sahlan dan Pak Sul Kifli bekerja sama Maka kecepatan mereka menjadi 1 per 60 ditambah 1 per 20 Jadi kita samain dulu 60 sama 20 nya kita samain dulu Jadi 60 itu masih tetap sama 1 Sedangkan 20 dijadikan 60 itu harus dikali 3 Maka dia itu ditulis 3 teman-teman Jadi sama dengan 4 per 60 Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 15 Ini berarti mereka dapat menyelesaikan Satu pekerjaan dalam 15 hari Dalam hal ini Mereka dapat menyelesaikan Pembangunan satu warung Dalam 15 hari Dan jawabannya itu yang C 15 Selanjutnya Suatu rumah dikerjakan oleh 5 pekerja Menghabiskan biaya untuk menggajinya Sebesar 1 juta rupiah Akan tetapi Pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya Maka pekerja ditambah menjadi 9 orang Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya Jadi tadinya tuh 5 pekerja Tapi sekarang tuh ditambah Jadi ada 9 pekerja teman-teman Terus dia tuh Nyari Berapa sih uang yang diperlukan untuk menggaji 9 orang tersebut Pilihan gandanya A 1.800.000 B 1.500.000 C 1.700.000 D 1.600.000 1.900.000 Maka diketahui A1 sama dengan 5 Ini orang yang pertama Orang yang lama Ini jumlahnya ada 5 B1 Alias biaya yang dikeluarkan pada saat awal Itu 1 juta Terus A2 nya Orang baru itu ada 9 orang Sedangkan ditanya B2 Atau biaya yang baru Jadi rumusnya A1 per B1 Sama dengan A2 per B2 Jadi disini kita tuliskan 5 per 1 juta Sama dengan 9 per B2 Kita lakukan perkalian silam Jadi B2 dikalikan 5 Selain itu 1 juta dikalikan 9 B2 sama dengan 1 juta dikali 9 Sama dengan 9 juta Terus 5 nya kita pindah ruas Jadi dia jadi bagi Jadi 9 juta dibagi 5 Sama dengan 1 juta 1 juta 800 Jadi uang yang diperlukan Untuk menggaji 9 orang Adalah 1 juta 800 ribu rupiah Oke sekian dulu Soal-soal dan latihan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kalian Mempersiapkan SKD CPNS tahun 2019 Semoga kalian yang sedang mengikuti Dan sedang berjuang CPNS tahun 2019 Bisa dilancarkan Diberi kemudahan Dan semoga semuanya bisa lolos Oke sebelum kita akhiri Jangan lupa buat support Terus Bon Weekend Biar kita tuh selalu semangat Update video terbaru Soal atau sharing Buat kalian semua Oke jangan lupa klik like Tinggalkan komentar Serta subscribe Klik loncengnya Thank you